Marah dengan tidak dikabulkannya tuntutan untuk membebaskan Sadarudin dari sangkaan pemakai narkoba Aksi lanjutan ratusan simpatisan dan keluarga besar Sadarudin di Polres Lombok Barat siang tadi berakhir ricuh Masa aksi mencoba menerobos pagar betis dengan melakukan tindakan enarkis Tempat terjadi aksi saling dorong dengan aparat kepolisian namun berhasil dihalau Karena berhasil dihalau masa aksi kembali melakukan penutupan jalan raya dan menyebabkan arus lalu lintas macet total Tindakan masa aksi ini memaksa aparat kepolisian yang berjaga-jaga kembali melakukan pembubaran paksa Dengan mendorong dan memukul mundur masa aksi dari jalan raya Sebagian masa aksi hingga saat ini masih bertahan dan berencana akan melakukan aksi susulan Dengan masa yang lebih banyak lagi hingga tuntutan dipenuhi Hadinata TV9 Lombok Barat